yo balik lagi bago dan di video kali ini ya hanya sedikit ngasih info perihal update untuk besok ada apa aja yo langsung aja yang pertama dan yang pasti untuk update nanti yaitu di tanggal 29 Oktober akan ada karakter baru yaitu Todd ratu untuk dps physical dan sekaligus karakter top tier di game Aethergazer jadi apakah kalian siap untuk gajah dia lalu disini ada custom scan atau bisa dibilang selektor banner dan sekarang untuk custom scan dibagi menjadi dua yaitu khusus untuk presi scan dan untuk regular scan jadi bisa dibilang terpisah dan tiket yang digunakan pun juga berbeda untuk setiap bandernya ya untuk presi scan pakai tiket biru reguler pakai tiket kuning seperti biasa Nah untuk isinya itu ada apa aja Nah untuk yang presi scan akan ada sehmet Nah bagi kalian yang kemarin gak gacha bisa ada gacha besok lalu ada somizakura ada madoibi izanami mitsuha lingguang gengchen dan yingizau nah lalu untuk yang reguler ada Mengzang Luliang Jinwu Aussar Ela Thor Dirflame Skadi Anubis Hera Su Ookuni Jin Aishina Asura Ryugiri Artikabis Abelis Levi Hades Athena Sinri Oceanus dan juga Marduk dan untuk tipnya disini kalian bisa memilih karakter yang direct up sampai lima kali lima kali ganti Nah untuk yang poin kedua kalau kalian ganti karakter yang direct up pitnya gak akan reset jadi semisal kalian habis pilih lingguang nah terus dapat lalu ganti ke karakter lain nah pitnya gak akan reset Nah untuk yang poin ketiga yaitu pitip presi scan ya untuk presi scan saja reguler ya piti reguler aja jadi dipisah untuk info selanjutnya yang mungkin ini info yang kalian tunggu-tunggu dan membuat kalian senang pastinya yaitu beberapa reward yang bisa kalian dapatkan nanti di tanggal 29 Oktober yang pertama ada beberapa material dan 1300 shifted star 10 tiket reguler lalu 10 tiket presies 20 outfit voucher dan satu selektor karakter yang bisa kalian dapatkan Nah untuk isinya apa aja ya hampir mirip seperti selektor war kemarin tapi ditambah beberapa karakter yaitu ada Mitsuha izanami madoibi somizakura dan juga segment nah mantap gak mantap lah jadi buat kalian yang belum dapat atau punya bisa ambil so jadi itu aja info kali ini gimana menurut kalian tulis aja di kolom komentar untuk info ini berasal dari server rjp dan harusnya sama dengan global jadi nggak perlu khawatir berbeda so jika gue ada salah kurang atau lebih gue minta maaf like kalau suka dislike aja kalau gak suka gak masalah dan sampai bertemu lagi video selanjutnya